Partai Demokrat menyebut tindakan Presiden Jokowi Dodo yang mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di istana menurunkan demokrasi. Demokrat menilai istana kini berubah menjadi posko pemenangan dan pembentukan koalisi. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kam Harla Kubani menyampaikan tindakan Presiden Jokowi tersebut dinilai bukanlah sebagai sikap seorang yang negarawat. Sebab pemimpin seharusnya netral dalam pemilihan Presiden. Kam Har menyatakan Presiden Jokowi tidak bisa mengelak memakai istana untuk pembahasan koalisi lantaran mengakui tak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan tersebut. Apalagi menurut Kam Har, Presiden Jokowi juga sudah secara terang-terangan melakukan dukungan kepada capres tertentu. Sebaliknya tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan itu karena bertentangan dengan pilihan politiknya. Ia pun meminta agar Presiden Jokowi banyak belajar dari kepemimpinan SBY saat mengakhiri masa jabatannya pada 2014 lalu. Kam Har mengatakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu berhasil menjaga iklim demokrasi. Ia juga menyentil Sekretaris Kabinet RI Pramono Anu yang saat itu menjabat wakil Ketua DPR RI selalu meminta SBY untuk bersikap netral. Khususnya tak membicarakan politik praktis di istana yang akan menurutkan marwah dan citra istana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!